Halo oke kembali lagi ke channel saya Kali ini saya sedang melakukan liputan di Taman Bronjong Nah ini adalah ruang terbuka hijau Dan tempatnya ini sangat asik banget Untuk nongkrong atau untuk ngopi Dan cocok untuk berkumpul sama keluarga Harganya miring dan edukasinya banyak Apa aja edukasinya Nah Taman Bronjong ini lokasinya ada di Wanujoyogidul Dia ada sebenarnya lokasinya mepet sekali Sama Jalan Wonosari Yang tikungan Mau ke Tanjakan Mau ke Bukit Bintang Lokasinya dekat situ Dan ini tujuannya Taman Bronjong ini adalah Tempat untuk berkumpul warga sekitar Sebenarnya ini adalah taman yang Dikhususkan untuk siapa aja Cuman disana ada program Salah satunya adalah program untuk Jadi anak-anak yang main kesana Mereka diajarkan untuk Back to nature Jadi anak-anak benar-benar diajak Merasakan permainan zaman dulu Ya tahu sendirikanlah ya Sekarang teknologi sudah meracuni Dunia perkanak-anakan yang harusnya Menyenangkan jadi kurang menyenangkan Karena terlalu sering main gadget Nah disini tujuan dari para pengurusnya itu adalah Membuat tempat wisata yang Ramah dengan anak Jadi anak-anak disana bisa Bermain gareng Bermain nekeran Atau bermain Nanem-nanem Jadi nanem-nanemnya itu Anak-anak disini tidak hanya sekedar nanem Pergi gitu aja Tapi Anak-anak itu diajarkan untuk Kalau dia nanem Dia harus nyiram gitu Jadi setiap pulang sekolah Sore-sore atau apa Dia bisa datang kesini Nyiram Taneman yang Udah mereka tanam Nah untuk orang tua disini juga Pas Kenapa pas Karena disini ada tempat Spot-spot untuk duduk nyantai gitu Dan disana juga ada kayak semacam Kantin Kantinnya ini Ada macam-macam makanan Dan disana ada makanan khas Salah satunya adalah Makanan tentang Teri Teri goreng Nah itu teri gorengnya itu Alami ya guys Diambil dari sungai yang tadi Seperti itu Dan disana ada Salah satu minuman khas Namanya adalah Kopi batok Kopi batok ini adalah Kopi yang rasanya emang Agak unik sih Cuman kali ini Saya minumnya bukan kopi batok Melainkan adalah Kunir asem Kunir asem ini Saya minum dengan Di tengah-tengah angin Kemulai Terus kemudian terdengar burung Bersliwaran Pemandangan juga Asik banget Ini adalah gunung Gunung seribu Atau lebih yang Sering kita kenal dengan Gunung sewu Atau gunung kidul lah ya Seperti itu Enak banget guys Disini guys Dan mari kita coba Kita seruput Dan untuk Liputan kali ini Saya cukupkan sekian Dan jangan lupa Teman-teman untuk Jangan lupa untuk Like, comment, share Dan subscribe-nya ya guys Lain kali akan Share lagi yang lain Bye-bye Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax